Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memblokir aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Netflix, dan beberapa aplikasi jika tidak mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik PSE Lingku Privat. Kemen Kominfo memberikan batas waktu pendaftaran hingga 20 Juli 2022. Aplikasi tersebut akan dianggap ilegal di Indonesia jika tidak terdaftar serta akan mendapatkan sanksi. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 1 DPR, Dev Laksono, mengatakan pemerintah harus bijak dalam mengeluarkan peraturan. Dev mengatakan dampak dari pemblokiran harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Pasalnya, mayoritas masyarakat Indonesia masih menggunakan aplikasi tersebut. Bahkan, masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut sebagai mata pencaharian akan terhancam kehilangan pekerjaan. Peraturan dibuat dengan tujuan meningkatkan devisi negara itu adalah hal yang penting. Namun, dirinya mengingatkan untuk tetap memikirkan sebuah solusi yang tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Semua aplikasi yang menggunakan masyarakat Indonesia dengan menggunakan jaringan yang dibangun oleh pajak, juga oleh pemerintah itu memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Tetapi, pemerintah juga harus bijak dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Bila mana mereka itu lambat, dalam peraturan PSE dan lain sebagainya, itu harus diingatkan, diingatkan dari jauh-jauh hari. Jangan sampai pada saat kemarahan dan desak, ketika waktunya sudah menjaduk rempoh, baru rame dirikutkan. Akibatnya apa? Akibatnya baik perusahaan, baik perusahaan, baik perusahaan, baik perusahaan. Yang jumlahnya itu 10 adron, kita langsung di tawar, orang-orang beraturan aplikasi tersebut, terancam kehilangan pekerjaan dunia, terancam tidak bisa menggunakan platformnya, dan juga bisa mengubah hidupannya, apakah itu mata kecehariannya, apakah itu jauh-jauh komunikasinya. Hal inilah yang harus diberitadi, dan ada peraturan yang jelas dari pemerintah. Jadi jangan hanya menyesal, malah juga dijalankan hukuman, juga akan di blokir, tetapi tidak ada solusinya. Jadi, melaksanakan peraturan, menegakkan peraturan dengan meningkatkan DPSPG negara, tiga petik dengan semua, karena tadi perasanannya harus sesuai, dan berstruktur, dan masyarakat itu juga berganggu. Kehubungannya hanya karena pemerintah melindungi kembali kita-kembali ketika perasanannya. Dari Jakarta, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.